Oke permisa sedikit saya akan share buat teman-teman semuanya bagaimana kita cara mencari titik kebocoran pada radiator ceri futura ya ini ceri futura pick up ya dan biasanya yang sering terjadi bocoran untuk mencari titik kebocoran yang terutama jadi apabila buat pemirsa semuanya mengalami mobilnya overhead atau panas berlebihan ya biasanya ditandanya di sini sudah ada batas normalnya panasnya dan apabila di sini panas disini sudah ada tandanya ya jadi masing-masing mobil ada tandanya di sini dan di sini ada titik ya titik di tengah di sini kalau normalnya di tengah sini disini sampai apabila panas sudah overhead ya kalau sudah sampai ke merah di sini berarti overhead sudah bahkan sampai lebih ke sini ya sampai hilang ke sini jarumnya ini sering terjadi seperti itu disebabkan air radiatornya habis dan habis itu kadang itu kita tidak menemui bocornya bocornya ada di mana jadi yang kita perlu perhatikan yang pertama kali dan dulu pernah bocor di bagian di sini selangnya di sini ternyata ada bocor kecil bagian bawah sana tidak kelihatan dilihat tapi kalau kita cek keseluruhan maka kita akan menemukan titik kebocorannya dan kita perhatikan di bagian seluruh sambungan selangnya dan di bagian seluruh sambungan selang di sini harus kita perhatikan ini yang pertama kali ya dan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan radiator yang bisa menyebabkan radiator bocor dan yang kedua kita cek di bagian di sini ada sarangan radiator di bagian depannya itu ada sirip-siripnya di situ harus kita cek ya siapa tahu ada bocor di bagian di situ atau di bagian sisi radiator bisa kita cek kelilingnya juga pernah terjadi bocor di di bagian situ dan untuk selanjutnya dan ini jarang diketahui oleh pemirsa atau pemilih mobil itu sendiri ya dan biasanya bocor bisa terjadi pada dekatnya water pump di sini atau dekatnya di sini ya bisa terjadi bocor pada bawah di sini bawahnya termostatnya bisa terjadi bocor di bagian bawahnya di sini di bawahnya di sini seperti ada lubang di sini kalau kita kita rabat menggunakan tangan di sini ada lubang di bagian bawahnya di sini ada lubang apabila mobil overhead maka dia akan membuang air melalui selah-selah lubang yang ada di bawah di sini dan untuk selanjutnya masih ada lagi untuk pembuangan nggak tahu itu pembuangan atau memang terjadi kebocoran atau jadi kerusakan ya di bagian bawah di bagian bawah di sini mohon maaf saya akan harus masuk ke dalam mobil ke kolong mobil jadi supaya pemirsa semuanya bisa mengetahui titik-titik kebocoran dimana saja yang bisa terjadi pada mobil futura ya dan disini dan titik bocoran bisa disini masih kelihatan area yang netes ya melalui lubang disini ini nggak tahu ada apanya disini saya sendiri juga belum pernah membuka setelah saya teliti itu memang bocornya dari sini ya dan disini ya dan disini ini nggak tahu ada apanya jadi saya akan share bagaimana cara ngatasi ada bocor di bagian dan disini lagi teman-teman ya ada dua lubang di bagian bawah disini ini mungkin untuk nggak tahu untuk apa fungsinya saya sendiri kurang tahu nanti mau saya pecahkan sama-sama ya jadi untuk ngatasinya saya akan turunkan semuanya mesin ini supaya kita bisa melajari lebih detail jadi buat pemirsa semuanya juga bisa ikut belajar nanti ya nanti mau saya share jadi ini nanti transmisi mau saya turunkan semuanya saya turunkan mesinnya pokoknya saya turunkan semuanya supaya kita bisa membuka bagian dalam mesinnya seperti apa nanti kita bisa cek sama-sama ya jadi disitulah titik kebocoran pada mobil cerifutura jadi untuk membongkar mesin ini juga memakan waktu agak lumayan lama ya masalahnya kalau mesin ini tidak kita turunkan maka mesin ini tetap tidak jadi dan sebetulnya saya itu mencari jalan pintasnya ya saya tidak menurunkan mesin ini jadi langsung kita ganti pak dari seluruh pak disini dan kemarin awal bocornya yaitu dari selah-selah pak disini ya disini itu sudah banyak yang bocor paknya setelah pak saya ganti ternyata masih ada bocor di dari lainnya lagi yaitu dari tadi disini itu ada kayak buletan ya bagian bawah disini mungkin itu berfungsi untuk apa saya juga kurang tahu nanti kita pecahkan sama-sama supaya kita tahu cara memperbaikinya dan kita juga tahu cara ngatasinya dan kita bisa tahu dan biasanya terjadi bocor seperti itu itu biasanya ada getaran yang sangat kuat pada mesin ini ya memang mesin ini saat saya bawa muatan muatan batako ya disitu ada usaha batako itu mertua saya yang usaha batako saat saya angkat batako itu penuh ya muatan ini penuh lalu saya mundur ya mau masuk gang ternyata gang itu ada jembatan yang sangat tinggi ya saya kira itu mobil saya bisa naik ternyata ada kendala atau ada musibah mesin saya nabrak ya atau nyangkut di jembatan akhirnya terjadi bocor di seluruh disini ada yang lubang-lubang seperti ini ya lubang itu namanya apa saya juga tidak tahu nanti kita pecahkan sama-sama supaya kita bisa tahu bagaimana cara memperbaiki dan bagaimana cara ngatasinya jadi ikuti terus video saya hingga selesai ya untuk video-video berikutnya nanti untuk linknya cara ngatasinya saya taruh di deskripsi jadi buat teman-teman semuanya nanti bisa ngatasi mobilnya sendiri ya atau buat rekan-rekan semuanya yang lagi mencoba-coba perbaikan mobilnya bagaimana solusinya jadi solusinya kita akan bongkar mesinnya nanti setelah kita bongkar mesinnya semuanya saya turunkan nanti saya akan mencari jalan pintasnya untuk ngatasi tanpa membongkar mesin seperti apa jadi buat pemerintah semuanya yang masih permula kita harus harus membongkar ya untuk mengenal ya mengenal jalur-jalurnya jalur-jalurnya mesin ini dan bagaimana cara melepasnya apabila kita tidak membongkar maka kita tetap tidak tahu ya kalau kita masih permula belajar itu harus bongkar mesin ini supaya kita tahu kondisi dalam seperti T4 dan bagaimana cara membongkarnya dan bagaimana cara ngatasinya dan bagaimana cara mengganti spare partnya dan apa kerusakan pada mesin ini jadi kita tahu kalau kita sudah menurunkan mesin ini maka kita kalau tidak menurunkan mesin ini maka kita pun tidak bisa menyelesaikan masalah jadi mobil ini adalah satu-satunya untuk mencari jalan rezeki kita apabila mobil ini bermasalah maka kita akan terganggu untuk bekerja jadi juga mobilnya pun tidak sempurna untuk perjalanan jauh ya jadi berjalan jauh kita sudah memburu waktu maka mobil kita kurang normal tidak normal jadi mobil kita tiba-tiba mengalami overheat dan akhirnya apabila macet di tengah jalan teman-teman ya yang kita takutkan itu macet di lampu merah atau macet di pom bensin atau macet di pas keramean ya misalnya macet di pas sepi kebetulan ada air kita enak dan saya pun juga sering pernah bukannya sering pernah macet di tengah hutan sama sekali tidak ada air jadi apa solusinya jadi kita menunggu mesin ini sampai benar-benar dingin ya sampai benar-benar dingin dan saya pun membawa setengah setengah air ya sisa yang saya minum ya setengah botol aqua seperti itu cuma setengah jadi saya tunggu misalnya setengah itu saya masukkan pasti langsung keluar lagi misalnya ini terlalu panas saya pun mencari air nggak ada air ngelihat di bagian sungai kecil pun juga tidak ada air jadi akhirnya apa mobil saya posisiin lanjak gunung jadi saya paksa lanjak gunung nanti waktu turun gurung saya matikan mesinnya nanti sampai ke bawah sampai ketemu warung ya kalau naik gunung saya nyalakan lagi tapi buru-buru cepat saya matikan masalahnya kita harus menemukan pemukiman setelah menemukan pemukiman ketemu toko langsung saya beli air habis tiga botol disitu temennya tiga botol langsung saya isikan alhamdulillah mobil normal ya sampai tujuan sampai ke rumah maksudnya dan alhamdulillah mobil bisa teratasi ini pengalaman saya jadi mobil harus pertama yang harus kita perhatikan kondesor ya kondesor nya harus bener-bener sip apabila kondesor nya sip insya Allah mesin tidak rewel mungkin sampai disini dulu dan selamat menonton untuk video berikutnya cara ngatasinya saya akan membungkar mesin ini mau saya turunkan mesin ini saya akan cek sampai ke dalam nanti solusinya seperti apa cara ngatasinya oke mungkin sampai disini dulu selamat menonton untuk video berikutnya terimakasih terima kasih selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!